Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita terkait arteria dahlan ya saya bacakan dulu dari me dari media onlinenya sumbarraya.com Hai dengan judul arteria dahlan minta kajati bicara bahasa Sunda dipecat Hai Maizhen TNI Purnairawan TB Hasanuddin memangnya itu kejahatan Hai anggota Komisi 1 DPR RI Maizhen TNI Purnairawan TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan arteria dahlan yang meminta agar Kejaksaan Agung memecat seorang kepala Kejaksaan Tinggi atau kajati hanya karena berbicara bahasa Sunda saat rapat Hai Maizhen TNI Purnairawan TB Hasanuddin dari yang juga adalah politisi dari PDI perjuangan menilai pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI itu terlalu berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda usulan saudara arteria yang meminta agar jaksa Agung memecat seorang kajati karena menggunakan bahasa Sunda menurut hemat saya berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda tegas Hai Maizhen TNI Purnairawan Hasanuddin dalam keterangannya selasa 18 Januari 2021 ia menegaskan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang dipecat dari batang di dari jabatannya dilatar belakangi karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana burat atau kejahatan yang memalukan Hai pernyataan saudara hal arteria ini seolah-olah mengindikasikan bahwa menggunakan bahasa daerah Sunda dianggap telah melakukan kejahatan beras berat dan harus dipecat kata politisi PDIP dari daerah pemilihan DAPIL 9 Jawa Barat ini ia berpendapat mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi sehingga menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah lain tetapi tegas khas Maizhen TNI Purnairawan TB Hasanuddin sebaiknya diingatkan saja dan tak perlu diusulkan untuk dipecat seperti penjahat saja Hai kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap jangan bertingkah arogan ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita tegasnya wah ini ramai kawan ya kalau tidak salah ini arti dahlan ini kan salah satu politisi dari PDIP nah dengan pernyataan daripada artir ya dahlan ini bahwa ini bisa mempengaruhi suara partai demokrasi Indonesia perjuangan di Jawa Barat yang jelas yang dirugikan adalah kader partai PDIP yang ada di Jawa Barat seperti Maizhen TNI Purnairawan TB Hasanuddin yang mana boleh adalah salah satu politisi atau kader PDIP yang ada di Jawa Barat nah kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Megawati terkait ini ya dimana Ibu Megawati beliau sebagai kutu umum PDIP Wah ini kalau menurut saya ini bisa-bisa habis suaranya PDIP di Jawa Barat habis dan semoga saja tidak diikuti daerah lain tapi pernyataan daripada artir ya dahlan ini wah betul bisa menyinggun masyarakat Sunda apa disebut dengan oleh PDIP Sanuddin ya semua diurusi yang begitu-begitu seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan nah ini ya itu terserah dari PDIP saja menilainya kalau dia berani mengatakan pecat jaksai memangnya jadi kajah hati itu mudah itu melalui proses yang panjang perjuangan seorang eksekutif tiba-tiba ini baru saja menjadi anggota dewan seenaknya minta pejak kajah hati ya kan tidak boleh begitu ya Pak Arturia Dahlan gak boleh ya harusnya itu diingatkan apa yang disampaikan oleh PDIP Sanuddin ya kalau bisa diingatkan bukan langsung main pecat 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 nah seandainya Arturia Dahlan sekarang ini Ibu Megawati memecat Arturia Dahlan karena sudah ya karena bisa merusak PDIP di Jawa Barat nah kira-kira apa yang terjadi kalau PDIP memecat Arturia Dahlan sebagai kader PDIP nah enak gak kira-kira rasanya coba bayangkan itu coba bayangkan kalau Arturia Dahlan yang dipecat dari PDIP ya bisa jadi otomatis keluar dari anggota DPR RI ya kan sekarang ini semua udah sistem sok penguasa sok pejabat ya kalau ada yang kayak gitu-gitu kan bisa diingatkan atau ditanyakan apa pakai bahasa Sunda mungkin lagi bercanda atau mungkin lagi sesama Sunda ngomong mungkin kan bisa disampaikan begitu ya samalah kalau orang kumpul-kumpul itu kayak saya dulu ini mantan tentara saya ini ya terkadang ya anggota ada juga senior atasan karena ini di Jawa dan disitu banyak orang Jawa eh terkadang pakai bahasa Jawa karena orang Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia ini yang begini-begini ya terserah lah ya kita lihat aja bagaimana sikap ketua umum PDP Ibu Megawati Soekarno Putri terkait ini nah ini saja kawan ya kan kita lihat aja perkembangan yang ke depan kalau Arturia ini tidak minta maaf dan suara PDP pemilih 2004 merosot nah di Jawa Barat khususnya nah berarti salah satunya adalah penyebab Jaini yang diucapkan oleh Arturia Dahlan bisa jadi seperti itu oke bagikan video nya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nkri harga suri kawan nkri harga mati bineka tunggal ika pancasila ideologi negara kita merdeka kawan